Kita ke informasi lain pemirsa aparat kepolisian Polda, Kalimantan Tengah melakukan operasi tangkap tangan sekaligus melakukan penggeledahan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Palangkaraya, Kami Siang. Tiga orang ditangkap, berikut barang bukti uang dan sejumlah dokumen. Operasi tangkap tangan dilakukan petugas di Reskrimum Polda, Kalimantan Tengah di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Palangkaraya terkait dugaan maraknya aksi pemutan liar. Selain mengamankan seorang kepala seksi, agen pelaporan bernama Rusdianur, petugas juga menggeledah ruangan pengelolaan pendaftaran pendudukan dan pembuatan KTP dengan memeriksa seluruh berkas dan dokumen yang ada di laci meja pegawai. Dalam operasi tangkap tangan ini, petugas juga mengamankan dua orang yang diduga terlibat pungli, yaitu seorang pegawai kelurahan yang belum diketahui identitasnya dan seorang jawab. Hasil operasi tangkap tangan dan penggeledahan ini petugas mengamankan barang bukti hasil pungli diantaranya uang tunai lebih dari 1 juta rupiah, dokumen dan ratusan KTP. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, seluruh barang bukti dan tiga orang yang terlibat pungli diamankan ke kantor direktorat Reserse Kriminal Umum Polda, Kalimantan Tengah. Nur Ivansa, Adesata, MSC Media, Palangka Raya, Kalimantan Tengah.